Intro Setelah viral beredar video aksi aktivis berenang di kubangan air di jalan berlobang akses ke wisata Danau Gegas kemarin pada Rabu 26 Mei 2022, kali ini Andi Lala koordinator LSM Peko atau Pelawai Kompak beserta warga melakukan aksi melepas ikan lele dan mencuci baju di jalan pasar Besri Katon. Aksi ini merupakan bentuk sindiran keras kepada pemerintah Kabupaten Musirawas agar segera memperbaiki jalan yang merupakan akses utama masyarakat di pasar Besri Katon. Warga setempat yang juga berjualan pakaian tepat di samping genangan air tersebut, Hendra mengatakan, kondisi genangan air seperti danau di ruas jalan utama sudah membuat masyarakat kesal. Genangan air yang disebabkan tidak baiknya saluran drainase tersebut nyaris tak ditengok pemerintah setempat. Sementara itu Andi Lala koordinator LSM Peko juga mengatakan, aksi solidaritas ini tak hanya di satu titik, tapi berlangsung di beberapa titik lain di jalan yang berada di wilayah Kabupaten Musirawas. Andi Lala berharap pemerintah setempat segera mengambil tindakan dan lebih mendahulukan kepentingan masyarakat. Semoga cepat tanggap, baik Pak Kubur Nur Sumatera Selatan atau Bupati Musirawas. Ya, kemana, nggak bisa ngomong lagi. Dari pemerintahan sering hajar sini, tapi nggak ada tanggapan. Nggak ada tanggapan ya, Pak. Semoga dengan video ini, Pak, bisa membuka. Ya, bukan anak, tolong dipernahkan ini. Mereka akan baca bawahannya ini. Bila perlu sama Pak Gubernur, bila perlu sampai Pak Jokowi-nya. Bukati Musirawas ini. Oke.